Berawal ketika Ibu Dayani Siti Rukayah dan kakak Yani Asep Rohendi meminjam Rp41.500.000 pada tahun 2001. Bangkrutnya usaha Asep membuat hutang tak terbayarkan, sehingga Yani dan Handoyo menghitung bunga hutang selama 16 tahun terakhir dan jumlah hutang membengkak menjadi Rp1,8 miliar. Peristiwa ini sudah terjadi 16 tahun lebih bahkan sekarang, kemarin udah ulang tahun waktu bulan Februari. Sekarang sudah lewat satu bulan. Jadi kalau kita jadikan bulan adalah Rp192.000.000 berarti yang perhitungannya kalau secara ekonomi atau secara hukum dagang atau secara perdata adalah Rp41.500.000 dikalikan 1,02. 1,02 didapat dari 100% ditambah 2%. Dipangkatkan Rp192.000.000. Handoyo dan Yani membuat paket yang disebut paket kasih sayang Siti Rukayah. Mereka menawarkan jika sang ibunda melunasi nominal yang digugatkan, rumah akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua dengan sang ibunda. Namun tawaran ini tidak disepakati. Yani mengatakan ini hanyalah kasus kecil. Menghadapi tuntutan perdata dari darah dagingnya sendiri, Siti Rukayah tetap tegar. Wanita berusia 83 tahun yang biasa dipanggil Ami ini berharap kasus yang membelitnya segera selesai. Dan sebagai seorang ibu, Ami tetap mendoakan anaknya sehat dan bahagia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.